Pada hari ini, Minggu 15 Oktober 2023, atas nama Dewan Pimpinan Daerah Gajah Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, saya akan melantik saudara-saudara menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gajah Indonesia Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Masa Bakti 2023-2026. Gajah! Gajah sampai mati! Gajah! Gajah Indonesia! Allahu Akbar! DPC Gaza Ciwarak, Yana Saputra resmi dilantik Masa Bakti, 2023-2026. Ratusan anggota Gaza hadiri acara pelantikan Ketua Gaza DPC Jatiwaras di Kampung Talagasari Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Minggu 18 Oktober 2023. Selain pelantikan, kegiatan ini juga dikaitkan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad S.W.S. 1445 Hijriah, serta santunan kepada anak yatim dan jompo, juga bantuan kepada guru ngaji. Pada sambutannya, Ketua Umum DPP Gaza Tasikmalaya, Alif Hamzah, mengucapkan selamat kepada Ketua DPC Jatiwaras Yana Saputra yang baru saja dilantik. Dirinya, menghimbau kepada seluruh anggota agar selalu bersinergi dengan pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Saya berharap dengan terbentuknya DPC Gaza Jatiwaras dapat membantu masyarakat sesuai dengan kapasitas kita sebagai kontrol sosial. Hal senada diucapkan Ketua Harian DPP Gaza, Wawan, usai melantik Ketua DPC Jatiwaras, Yana Saputra. Selamat buat Ketua yang baru dilantik, semoga dengan hadirnya Gaza di wilayah Jatiwaras dapat berguna bagi masyarakat di berbagai aspek. Jaga maruah lembaga, dan terus berkarya dalam membantu mewujudkan pembangunan di lingkungan. Sementara itu, Dr. Randes Haji Iyot Mintaraga MPA, selaku pembina DPP Gaza Indonesia, mengapresiasi kegiatan ini, dirinya mengajak para anggota dan pengurus Gaza untuk sama-sama berjuang dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan. Seperti hari ini, masyarakat kampung Talagasari sejak lama mengidam-idamkan pembangunan masjid, hal ini tentunya menjadi kewajiban sesama umat muslim untuk berusaha mewujudkan keinginan warga. Pada kesempatan itu, Haji Iyot memberikan sumbangan berupa material semen untuk pembangunan masjid. dan akan memperjuangkan pembangunan apa yang diajukan warga terkait akses jalan umum yang saat ini kondisinya semakin parah. Selain berlubang banyak batu dan kerikil yang menimbulkan rawan kecelakaan, Cefi Firman, media warga melaporkan. Ya, bagi saya punya bahan. Apa itu? Aduh, kondisi jalannya memang harus diperhatikan. Terus di sini perlu sarana peribadatan dan lain sebagainya lah. Ya, Alhamdulillah saya dipandu oleh kader-kader yang ada di gajah ini. Mudah-mudahan bermanfaat kebarokah lah untuk perjuakan ke depan. Jadi upaya apa yang dilakukan oleh Bapak? Kita memperjuangkan apa yang disuruhkan oleh topok masyarakat di sini. Perbaikan jalan, infrastruktur, dan perbaikan mesir. Terasa itu saja. Saya kira itu sebuah kewajiban lah bagi umat Islam untuk kita perjuangkan. Jabar! Juara! Jabar! Juara! Jabar! Juara! Yon Minta Raga! Majulkan! Saya sebagai Ketua Umum Harian di DPP Gajah Indonesia, Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Oktober 2023, tepatnya di hari Minggu, sudah melaksanakan acara Maulid Nabi sekaligus pelantikan Gajah DPC Jatiwaras. Alhamdulillah di sini Ketua Gajahnya sama tokoh masyarakat bagus. Jadi ada kerjasama untuk pembangunan dan Alhamdulillah dihadiri oleh Dewan Provinsi Jawa Barat, Pak Haji Yon Minta Raga, MPA, oleh beliau, salah satu di teman kami di Gajah Indonesia. Nah ini Pak mungkin dari Bapak, kalau hanya ada pelantikan ini, mungkin ada pesan-pesan Pak. Apa-apa buat Ketua yang baru? Mudah-mudahan buat Ketua yang baru bisa melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan yang diinduksikan oleh DPP Gajah Indonesia. Di antaranya seperti pembangunan sosial, seperti itulah yang apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan mengurus Gajah di sini, di DPP Jatiwaras, bisa menjembatani. Ketua Jatiwaras, semoga amanah bisa menggali potensi di daerah Jatiwaras dan bisa mengakomodir anggota-anggotanya untuk lebih baik, lebih bermanfaat buat masyarakat. Ya sangat support, antosias, dan anggota-anggotanya juga sangat datang, Alhamdulillah kompak, semoga ini menjadi nilai potensi yang baik untuk kemajuan Gajah nanti ke depannya. Untuk Pak Yana, banyak-banyakin sabar, banyak-banyakin silaturahmi, dan banyak-banyakin juga datang ke masyarakat, mendengar keluhan masyarakat. Meskipun kita LSM ormas, tetapi kita punya sembangsi untuk membangun daerah kita. Atas dilantiknya Ketua DPP Jatiwaras, mudah-mudahan daerah Jatiwaras lebih maju, Gajahnya lebih banyak, bersinergi dengan rakyat. Mudah-mudahan bisa membantu atas kerjasama dengan masyarakat. Penilainya, Alhamdulillah bagus, lagi ke depannya lebih bagus lagi. Gajah, saudara-saudari, Gajah, saudara-saudari, Gajah, saudara-saudari, Gajah Indonesia, Yes!